All right guys welcome back to my channel IGTV family nah disini kita lanjut pemain Mobile Legends Adventure guys ya oke nah kita sudah berada di test ID server saya guys ya nah oke di sini guys ya sudah ada ini guys apa namanya update note update yang terbaru guys ya 84.0 nah ini sudah update di sini guys jadi server desa dan di ha kayaknya di tes tes kayaknya di ori server itu kemungkinan tanggal 6 nanti atau tanggal 6 cuma untuk endless labirinnya itu tanggal 10 guys tanggal 10 jadi enggak bisa langsung guys ya oke kita kita langsung aja di sini guys ya di disini ada sudah ada endless darkness yang labirin dan tanpa batas tugas ada sudah disini guys ya dan juga disini Artifex sudah bisa di upgrade ya Nah kita lihat ya sama-sama guys ya dan kemudian guys ya terus ada fragment bintang 5 yang enggak terpakai ya guys ya itu kalian bisa jual sekarang harganya sekitar 50 Diamond per satu fragment ya terlalu murah sih terlalu murah Oke kita langsung aja ya guys untuk yang lainnya nih ya cuma optimisasi macam-macam aja ya oke guys ya Nah di sini guys kita langsung ke ini guys ya Nah ini guys ya Artifexnya Oke ini Artifexnya guys ya Staff of Aurora guys ya Nah di sini ini masih level satu aja guys ya ini belum bisa guys ya kalau mau di upgrade guys ya kalau kita mau naik level 1 kita butuh yang namanya ini guys ya Fragment nya guys ya Fragment nya Staff of Aurora guys ya sebanyak 20 biji guys ya dan battle point 600k untuk upgrade guys Nah itu itu untuk level 1 guys ya ke kita disini bakal terbuka skill barunya guys ya kalau kita buka dia level 2 guys sama level 5 guys ya level 2 dan level 5 itu bakal buka guys buka skill barunya guys ya Nah di sini guys ya kalau kita lihat guys ya yang sudah terbuka ya coba kita cek ya ini tampaknya belum ya Oke di sini guys ya Nah ini kita buka aja ya ini untuk level satunya guys ya Nah ini plus 1 level level 1 bisa dari 0 ke 1 gena tugasnya nah disini masih belum terbuka guys jadi dari dari 0 ke 1 itu butuh 20 ya dari 1 ke 2 itu butuh 50 guys untuk keberikutnya saya enggak enggak tahu guys ya karena di sini eh apa ID ini terbatas sekali aja punya ini guys apa Fragment nya guys ya Oke dan kemudian nah nah ini untuk ini sudah level level 1 guys ya masih belum level 2 guys level 2 baru terbuka skill berikutnya guys ya tetapi sudah bisa ini guys istilahnya HP apa dia punya bu start bonus sudah ada guys start bonus sudah ada guys ya bertambah lah guys ya Oke ini bisa didapat dari sini guys ya dari the reward ya di sini guys the reward ya bisa didapat Oke tadi ini sudah sudah dapat ya pokoknya ini aja bisa dapat dari situ guys ya kalau kita lihat di back nih nah ini guys ada yang namanya mana ya ini guys ya Nah ini ini untuk Dragon Jet ya ke sini staff Aurora Praten ini yang of course dan ini Floss Monolith ya ini juga bisa didapat dari ini ya dari selain di the reward ya bisa katanya sedari akasik ya bisa ya tapi yang saya belum coba guys ya kayak itu langsung di yang kita kasih sudah lewat lewat itu kayak langsung dikompensasi ke kita guys ya dan ada ini guys ada dari ini guys apa namanya second out guys ya Nah jadi kalau kalian yang sudah sering-sering second out itu bakal dapat kompensasi banyak guys dari skor apa dari dari Muntun guys ya Nah kalau karena saya disini ID ini saya jarang second out dapat sedikit aja guys nah istilah sekolah kita mulai bisa ini rewardnya second out itu bakal berubah seperti ini guys ya yang kemarin fragment yang yang tanpa faction itu itu kan 2% guys ya dengan adanya fragment yang faction-faction ini kalau saya jumlahin guys jadi sekitar 3,2 3,25% ada peningkatan guys ya tetapi ini kalau yang berfaction guys ya otomatis kita tidak bisa mendapatkan yang Gavana, Lunox ataupun zack saja yang yang misalnya yang diluar daripada 5 faction ini guys ya yaitu faction yang ini guys apa namanya order dan chaos nggak bisa dapat guys ya dan ada lagi ini guys ya kembali ini kembali lagi guys siapa yang namanya ini guys apa namanya fragment bintang 3 guys dan kemarin-kemarin sudah tidak ada ini guys ini dimunculin lagi masih muntut nih guys ya terus ini rewardnya yang untuk gear gear diturunin guys ya diturunin sedikit sedikit ya kemudian nah ini guys ini diamondnya diturunin banyak sekali guys ya kalau kemarin 0,2 persen guys sekarang nih cuma 0,01 tapi hadiahnya 30k guys ya untuk yang red yang lainnya ini kayaknya sudah ya ini lumayan bagus sih guys ya lumayan 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 peningkatan lah guys ya Oke kita skip aja nih guys ya sudah guys ya itu aja guys untuk yang untuk yang staff apa aktif 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 ya Nah selanjutnya kita nah kedatangan event baru ya ya di server-server yaitu Butterfly Summer guys ya ini event kurang lebih kayak sebat Star Battlefield tetapi maksudnya hadiahnya guys ya tetapi ini agak beda guys karena disini kita tidak perlu a battle guys ya kalau Star Battlefield itu kita butuh bertarung melawan alien disini tidak guys disini guys ini hero-hero yang bisa ditukar guys ya ini jumlahnya separuhnya itu separuhnya dari yang Star Battlefield guys ya kalau kemarin kan yang hero Chaos sama apa order itu 1800 ya ini sekarang 900 saja dan hero-hero yang fashion biasa itu kemarin 1200 sekarang 600 saja guys nah disini ada bagusnya guys ya dikasih dua dua hero perfectionnya jadi saya Karina yang dak Karina sama Alice ya dan kemudian yang light yaitu ahmishita magatot elemental grog sama Aurora dan tech digi sama Saber ya Nah kemudian Marshall lapu-lapu dan akai guys ya Oke yang lain-lainnya yang ikuti aja dengan harga yang separuhnya dari Star Star Battlefield guys ya oke Nah untuk cara mendapatkannya sama Tengah sangat-sangat gampang guys ya Nah sekalian cukup ngambil di the reward ya terus sama di labirin ya silap nah sekalian bagi kalian yang yang kurang rajin menyelesaikan labirin Nah kalian harus selesaikan labirin untuk dapatin ya ini ini event berjalan berjalan dalam waktu 12 hari saya untuk dari e-reward dan labirin ya ini guys ya tetapi kalau kita mau tuker tuker hadiahnya itu 14 hari guys ya Nah jadi maksimalnya 240 dan 420 guys ya sudah kelihatan sini jadi totalnya 660 guys 660 kita berarti coba bisa satu hero aja guys ya satu hero atau kalian mencoba mencari ya mencari peruntungan di ini guys ya di 660 bisa dapat 40 tiket summon premium guys ya Nah itu kira-kira ya kalau hoki bisa dapat dua hero guys kalau biskul hoki kalau paling apas-apasnya ya satu hero guys ya oke kalau hoki banget ya bisa God like ya ya oke oke atau enggak kalian mau tukar yang lain ya ya kalau saran saya guys ya di sini juga bagus ya untuk tukar sol apa solan ini lumayan juga guys bisa banyak ya tapi kalau kalian kalian jangan lupa guys ini dapat 40 tiket ini juga lumayan ya kalau misalnya kalian butuh apa ada lagi bonus yang yang ada soul core sama soul eh soul core ya soul core sama itu siapa keselurutnya soul shot sama soul meteor atau soul core ya sana disitu guys itu yang lumayan guys ya ini ini isi ini isi 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 aja dapetinnya ndak 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 susah guys gampang sekali guys ya oke ini daily bandle nya daily bandle nya kalau kalian mau berbeli mendapatkan lebih guys ya Nah kalian bisa beli di sini guys oke dan kita sekarang lanjut ke sini guys ya oke lanjut ada event yang ini guys ya endless darkness nah ini labirin ya ini yang labirin yang tanpa batas itu guys ya oke di sini orang-orang sudah bermain mereka stuck di lantai 31 ya untuk sementara ya oke nah disini guys untuk rewardnya guys ya kalau kalian berhasil mempertahankan ranking ini guys ya nah ini ada ranking 1-100 guys ya Nah kalian bisa mendapatkan reward di sini guys ini event berlangsung selama tujuh hari guys ya Nah tujuh hari jadi disini kita pertahankan ranking kita ya jadi kalau kalian berhasil mendapatkan peringkat 1 otomatis kalian dapat itu itu daftar hadiahnya guys ya peringkat 1 dan kemudian kita juga dapat ini guys kalau kalian bisa mendapatkan milestones nya guys ya Nah ini ada syaratnya guys ini ya bla 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 macam-macam guys ya ada ada macam-macam nah ini lumayan guys ya lumayan nah wadah ada miracle summon sudah guys ya Nah pokoknya seharusnya ini kalau kalian coba-coba ikuti guys ya Nah 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 tapi ingat guys ya kalau kalian tampaknya di sini kalau saya baca guys ya kalau kita mengulang guys ya gimana nih ya di poin berapa nih ya oke 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 di poin kelima guys ya kita bisa meng-end challenge-nya guys tetapi kalau kita men-end terus kita ulang guys ya itu bakal meng-reset kita punya progress guys ya jadi kalau kalian ya istilahnya bermain ulang lagi guys ya untuk mendapatkan ya setidaknya ya untuk mendapatkan itu guys apa tadi ya yang achievement-achievement tadi guys ya yang milestones ini guys ya Nah oke yang terulang mungkin ya rekaman ini guys yang rekaman ini ya guys ya dengan rekaman peringkat apa rantai berapa ya tapi kalau misalnya achievement mungkin kalian sudah bisa langsung ke kalian klaim guys ya bisa langsung diklaim ini guys guys watchman ya oke kita langsung aja coba guys ya oke oh oke ini adalah kita bisa beli instrumen dari Goblin market mah Goblin Goblin ini guys ya oke oke kita dikasih 200 gajah ada 200 hitam tempat apa ini guys kita mau yang ungu-ungunya oke 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 ini oke kita disuruh beli guys kita beli aja dulu ya nah oke habis ya oke tab terus use oke ini maksudnya apaan nih kita taruh di sini hai 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 terus ini apa nih Hai diklik oke ini apaan ya oke guys ya Nah saya sudah stuck di lantai 33 nih gas ya kalau kalian guys ya ini hero saya sudah mati semua guys ya hahaha sisa sisa hero apa-apa lagi guys ya sudah nggak bisa lagi guys ya di sini saya dapat lantai 33 guys ya Nah ini bosnya guys ya sudah powernya sudah 159 M guys wih parah guys parah ini power saya tadi sekiranya mungkin sekitar 20 jutaan ya nah 20 jutaan tuh masih bisa guys masih bisa setembus sampai selantai 33 nih bisa dan beruntungnya guys ya lantai 33 ini adalah lantai yang milestone-nya terakhir guys ya Nah jadi kalau kalian saya sarankan paling tidak kalian bisa lewati lantai 33 tiga guys ya itu paling tidak guys Oke saya mau memberikan tips pada kalian jadi awal-awal guys ya kalau bisa kalian ini kan ada tiga Altar gas ya ada tiga Altar ya 123 nih guys ya Nah pertama-tama guys ya kalian langsung isi tip ini tiga guys ya instrument of corruption guys ya kalian beli tiga langsung pasang guys ya Nah kalian kalau bisa kasih naik levelnya guys ya masak kasih naik levelnya nah kemudian itu untuk mendapatkan unda bisa juga guys ini maksimal 88.000 guys ya maksimal 8000 ya oke nah kalau kalian punya tiga guys ya dengan dengan ini yang misalnya yang eh gede levelnya guys ya kalian bisa bisa dapat wittering elemennya dengan cepat guys dengan cepat ya tadi saya saya di game ini aku saya bermainnya saya cuma butuh saya pakai dua ya saya pakai dua elemen of instrument of corruption ya dan satu ini guys instrument of soul desana di terakhir-terakhir di mana saya sudah enggak butuh lagi yang ini guys ya yang yang satunya itu saya juga tuh saya saya jual saya jual pas ada merchant guys ada merchantnya ada jual nanti satu untuk menghancurkan satu alatnya ini guys ya instrument guys ya dan saya langsung pasang lagi instrumen satunya guys nah itu instrument of tentacle guys ya ini dimana Hai ini kalau di terakhir-terakhir guys kalian pasti butuh tiga ini guys tiga instrument ini guys ya nah ke instrument ini kalian butuh ya saat untuk karena ini saling melengkapi guys ya saling melengkapi ini guys mereka nih guys nah kalau saya sarankan ini duluan guys ini duang di level up ya karena dia memberikan wittering elemen yang banyak ya supaya kalian bisa membantu mengupgrade ini sama yang ini guys di awal-awal ini guys ya karena kalau yang kalian di awal-awal yang lain otomatis nanti kalian kesulitan level up nya guys ya level up ini yang dibutuhkan untuk level up nya dulu guys nah kemudian saya sarankan yang kedua tuh yang ini guys ya Nah kalian ganti yang salah satu yang instrumen korupsinya yang tiga tadi kalian ganti sampai yang ini guys yang pertama guys ya instrument of soul karena sini memberikan HP tambahan dan defense tambahan guys ya nah nah terus kemudian ya ini ke skill-skill nya guys ya kalau kalian upgrade ya sampai level 2 level yang dibutuhkan ya kalau level 2012 itu sudah enggak ada enggak ada lagi guys cuma cuma ninja bonusnya nih bertambah guys ya Nah demikian yang mayang ini guys ya Nah kalau kalian lihat guys ya di sini malah kita buka tile langsung melukai musuh guys ya melukai musuh dan kita juga guys ya itu walaupun sini guys ya kalau kalian guys ini tile bisa habis ya tile bisa habis karena saya bisa buka guys karena efek dari sini guys yaitu itu change the status of all ties our enemy to available jadi misalnya walaupun musuh ada musuh disitu itu tile-tile yang di samping musuh bisa kita buka guys Nah itu berkat instrumen of tentacle ini guys ya Nah jadi ini apa lagi aja itu ada milestone nya untuk level 12 tiga tiga instrumen ini ini guys ya Nah jadi saya disini saya sudah stuck ya Nah kalau kalian ya cara belinya instrumen ini itu kalian beli lewat merchan nya saya merchan yang korupsi tadi guys ya Nah yang audio awal-awal endless tugasnya Nah kita akan coba keluar guys ya Nah disini disini sementara saya paling tinggi guys ya 33 ini cukup beruntung guys cukup hoki guys cukup hoki rata saya tadi kesempat habis di 31 guys ya tetapi ini pas saya ada 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 bantuan-bantuan guys ya terus hero-hero sisa berhasil dapat bunuh musuh dapat kunci langsung kabur lantai 32 nah lantai 2 juga tahu-tahu ada bom banyak semua saya bunuh monsternya dapat kunci jadi saya kabur lantai 33 guys ya Oke untuk mainstonenya guys ya Nah disini saya sudah dapat semua guys ya kalau kalian lihat ya Nah ini destroy instrument dengan hand of dispel karena ini satu jadi kita hancurkan kita ganti dengan instrumen yang lain guys ya oke nah kemudian lantai-lantai 12-15-18-21 oke maksimal sih lantai 33 guys nggak ada lagi yang lebih lebih tinggi guys jadi saya paling paling sekiranya paling kecil kalian 33 ya dan disini guys ya ini sudah hampir sama semua saya sudah saya buka guys ya Nah yang saya belum buka tuh ya gini guys karena kalau saya mau buka ini guys ya otomatis saya mengulang nggak saya kalau saya mengulang itu lama sekali ya saya lantai-lantai 31 menit karena kok nanti kita punya tereset ya saya tidak tahu guys ya kalau saya mengulang ini takutnya ini progresnya ini tereset gitu guys ya jadi saya biarkan aja guys ya karena disini juga cuma ID test ya my ID test nah disini guys ya kalau saya sarankan kalian tadi instrument of corruption nya langsung aja bikin tiga guys supaya dapat yang tadi guys ya untuk menghasilkan wittering elemen ya bikin tiga itu guys ya di awal-awal kemudian ini tadi saya bingung ya ini 30.000 guys ya sedangkan tadi satu satu elemen of corruption aja tadi maksimalnya cuma 8000 ya 24.000 itu selisih 6.000 dapat dari gimana itu saya bingung guys saya pikir tadi satu biji itu bisa 10.000 guys hmm oke oke tampaknya di sini ini mungkin agak-agak susah didapatnya saya yang mainstron yang ini guys ya sayang ini agak susah didapat jadi ya kalau bisa ya kalian skip aja itu guys ya yang penting yang penting ini sudah mainstronnya sudah hampir mayoritas 99% lah kita mendapatkan guys ya dan kita mendapatkan nah ini guys ya kalau bisa kita gencar yang ranking satunya guys ya oke guys ya tampaknya itu aja untuk video kali ini jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like nya jangan lupa di share dan subscribe guys ya terima kasih sudah menonton see you next video bye bye